Intro Teman-teman, berita terkini dari Cilacap, Senin 14 Oktober 2019 Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,7 skala Richter di laut kota Cilacap dengan lokasi titik petkis gempa 85 km tenggara kota Cilacap Namun, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami Getaran gempa terasa bahkan sampai Banjarnegara dan Yogyakarta Warga mulai berhamburan panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri Peristiwa unik terjadi dua hari sebelum gempa di mana ribuan ikan mati mendadak dan berhamburan di tepi pantai Cemara Sewu, Jetis, Cilacap Warga berbondong-bondong mengambil karung untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut yang diduga mati secara misterius Namun, setelah dikonfirmasi, menurut Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung, Cilacap Tegu Wardoyo menduga penyebab kematian ribuan ikan di pantai Jetis akibat peningkatan suhu Ketua DPCHNSI Kabupaten Cilacap Sidoarjo menduga ribuan ikan yang ditemukan mati di pantai Jetis atau pantai Cemoro Sewu pada hari Sabtu 12 Oktober berasal dari jaring nelayan yang jebol di tengah laut hingga akhirnya terbawa arus ke pantai Nah, teman-teman, itu tadi berita tentang gempa di Cilacap Banyak yang panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri Namun, tindakan apa lagi yang bisa kita lakukan di saat gempa terjadi? Teman-teman bisa lihat video aku selanjutnya Jadi, stay cute terus ya di Smart Channel Oh iya, kalau kamu suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini